Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat terpilih dalam Pilpres 2020. Sejumlah pekerjaan telah menunggu Biden sebagai presiden, salah satunya yakni menyusun kabinet dan memilih menteri. Salah satu tugas berat pertama Biden adalah menentukan calon menteri keuangan. Penentuan menteri keuangan dinilai menjadi hal penting bagi Biden untuk merealisasikan janjinya mengatasi pandemi. Sebab, Biden harus menunjuk tim keuangan lebih awal untuk menyusun program stimulus ekonomi serta bantuan terhadap korban COVID-19 di Amerika Serikat. Belum lagi, kemungkinan kendali Partai Republik atas Senat Amerika Serikat ini akan menjadi pertarungan besar dan menghabiskan lebih banyak modal politik. Dilansir dari politik Kofia Tribunus, sudah ada beberapa kandidat menteri keuangan yang muncul. Dari sejumlah kandidat, salah satu yang disebut-sebut paling potensial adalah anggota Gubernur Federal Reserve, Lyle Brainhardt. Sempat terjang Brainhardt disebut sangat akan menguntungkan bagi Biden. Brainhardt diketahui telah berada di Federal Reserve selama krisis saat ini. Tak hanya itu, Brainhardt juga pernah bekerja di Departemen Keuangan di masa pemerintahan Barack Obama. Jika dipilih oleh Biden, Brainhardt akan mencetak sejarah dan menjadi wanita pertama yang memimpin Departemen Keuangan Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!